Kita dengarkan sosialisasi kegiatan ujian sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Yuyut Subarna MPD. Kepada Pak Yuyut, dipersilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu Wajahamila yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi kegiatan ujian sekolah di SMP kita tersinta ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP 37 Jakarta, Bapak Muhammad Zaino Lini MPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil, serta staf SMP 37 Jakarta yang saya hormati, Kepala Satuan Laksana Pendidikan SMP 37 Jakarta, Bapak Sudahan, serta seluruh jajaran tata usaha yang saya hormati, Ibu Bapak dan Ibu perang tua atau wali kelas 9 yang saya banggakan. Uji dan syukur kepada Allah SWT dan yang maha kuasa, karena atas izinnya, atas perimpahan nikmat kepada kita semua, pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi ujian sekolah kepada ibu atau wali kelas 9. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama, terima kasih yang takut. Kepala, di sekolah ya, di sekolah, yang sudah memfasilitasi meeting ini, sehingga kegiatan rapat kita bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini satu, apa namanya, kecobaan juga ya, untuk nanti kita melaksanakan ujian sekolah secara dari, dan juga kita akan mulai dari PAT, atau penilaian akhir tahun, tanggal 15 sampai 19 besok. Lagi terima kasih, inilah yang kita tunggu-tunggu, sehingga kegiatan rapat-rapat bisa dilaksanakan secara kultural, tentunya dengan fasilitas yang memadai, sehingga kegiatan program-program sekolah bisa disampaikan dengan baik kepada orang tua atau wali siswa tersebilan. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, untuk ujian sekolah tahun ini, ya, Bapak-Ibu, itu dasar hukumnya, atau landasan hukumnya, kita mengacu kepada keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, nomor 131, tahun 2020. Tahun 2021. Juga berpedoman kepada Surat Edaran, Kementerian Pendidikan dan Perdayaan, nomor 1, tahun 2021, tentang penyelenggaraan ujian sekolah pada masa darurat COVID-19, dan kriteria kelulusan siswa bakal 9 dari Satuan Pendidikan. Itu dasar hukum kita. Saya rangkum saja, Bapak-Ibu, untuk poin-poin dalam keputusan Keptis Pendidikan DKI Jakarta, nomor 131 itu. Yang pertama, bahwa ujian sekolah itu pada kondisi khusus dapat dilaksanakan dengan beberapa alternatif, Bapak-Ibu. Yang pertama, melalui daring atau dalam jaringan, tentu dengan tetap mengikuti syarat dan keputusan yang berlaku, sesuai dengan jenis kejadian yang dikutukan. Kemudian, bisa melalui luar jaringan atau luring. Jadi, Bapak-Ibu bukan berarti datang ke sekolah siswanya untuk melakukan ujian, tetapi bisa dilakukan tanpa melakukan tata buka secara langsung. seperti memberikan penugasan yang dilakukan di rumah masing-masing dan hasilnya dikumpulkan melalui email, whatsapp, atau media lainnya. Atau yang ketiga, bisa juga kombinasi antara daring dan luring. Kita di sekolah kita, Bapak-Ibu, karena ujian sekolah kita dilakukan mengambil bentuk ujian tulis dan ujian praktik. Itu kita lakukan ujian praktiknya. Nah, ini kombinasi. Ada yang luring, seperti menyerahkan tugas menghasil karya atau berupa kepada penguji praktik masing-masing. Atau mungkin juga nanti seperti misalnya praktik mengaji, ada menggunakan video, nah itu berarti daring. Jadi, kita lakukan secara kombinasi ujian sekolah kita itu antara daring dan luring. Berikutnya, Bapak-Ibu, mengutip surat edaran mendikut nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan UN. Tentang peniadaan UN dan pelaksanaan US dalam masa darurat untuk peserta didik kelas 9, ini dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah menyelesaikan penelan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Makanya, Bapak-Ibu sudah diminta oleh kuali kelas masing-masing rapor dari kelas 7 semester 1 sampai rapor kelas 9 semester 5 harus dikumpulkan. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan cucikan. Nah, yang C ini berarti anak-anak kita harus mengikuti dengan lengkap ujian sekolah yang akan dilaksanakan nanti bulan April. Lanjut, Mas. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak-Ibu dalam Kepdis nomor 131 dicantumkan juga tugas-tugas dari satuan pendidikan dalam hal ini adalah SMP Negeri 37 Jakarta. Yang pertama, harus menyusun prosedur operasional standar dan sekolah di satuan pendidikan atau disingkat dengan pos ujian sekolah 2021. Kemudian, memetakkan bentuk penilaian yang akan dilakukan. Jadi, kita sudah berdiskusi dengan Pak Dini Guru bahwa kita melaksanakan penilaian dalam bentuk ujian tulis dan praktik. Ini tugas-tugas yang dilakukan oleh kami, Bapak-Ibu. Alhamdulillah sudah kita mulai. langsung saja ke pos mas. baik, inilah kami sudah menyusun prosedur operasional standar ujian sekolah yang hari ini harus diserahkan ke pengawas sekolah, Bapak-Ibu. Saya rangkum pos US ini. Yang pertama, kedua pelaksanaan US praktik tanggal 22 sampai 31 kemudian ujian sekolah tulis utama tanggal 5 sampai 9 April 2021. Kemudian ada ujian sekolah susulan, Bapak-Ibu. Tanggal 12 sampai 16 April 2021. Bagi anak-anak kita yang pada saat tanggal 5 sampai setiap terkendala misalnya dengan sakit atau mungkin gangguan perangkat di rumah ya, baik HP-nya, laptop-nya, ataupun kuota internet-nya. Jadi alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka putra-putra kita bisa mengikuti ujian sekolah susulan. Yang kedua, Bapak-Ibu, bentuk ujian sekolahnya, ujian sekolah tulis ini ada tiga macam, pilihan ganda, isian singkat, dan urean. Kemudian kami susun atau kami buat dalam format Google Home, Bapak-Ibu. Kemudian yang ketiga, bagi yang sangat terpaksa terkendala dengan perangkat dan kuota internet, putra-putri kita bisa mengikuti ujian hipertest. atau ujian berbasis kertas di sekolah. Tentunya dengan protokol di sekolah. Ini bagi putra-putri kita yang memang sangat terpaksa terkendala. Tapi kita berusaha supaya pada saat laksanaan tanggal 5 nanti kita berdoa mudah-mudahan semua bisa mengikuti secara daring yang keempat untuk tes daring menggunakan aplikasi Google Home untuk soal US dan aplikasi Zoom Meeting untuk sarana video pengawasan ujian. Nanti Bapak-Ibu ada dua aplikasi ini ya untuk pengerjaan soalnya diperjakan dengan Google Home kemudian untuk pengawasannya ini menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang Alhamdulillah sudah dipasiliti oleh orang tua siswa. Selanjutnya Bapak-Ibu ujian praktik ini tujuh mapel ya agama bahasa Indonesia bahasa Inggris IPA seni budaya PJOK dan prakarya kalau untuk ujian tulis ya ada sepuluh mapel Bapak-Ibu sesuai dengan kurikulum di sekolah kita ada sepuluh mapel untuk ujian praktik tujuh mapel bentuknya mungkin secara virtual ada langsung melakukan praktik seperti olahraga mengaji pidato dan lain-lain tapi bisa juga luring tapi tidak hadir ke sekolah seperti mengirimkan karya atau produk misalnya pada mapel prakarya mapel seni budaya dan lain-lain yang keenam orang tua atau wali siswa wajib mengirimkan fakta integritas sebagai pengawas di rumah setiap hari selama ujian berlangsung nanti kami akan sediakan melalui wali kelas masing-masing format fakta integritas yang harus bapak ibu orang tua tanda tangani yang ketujuh peserta didik wajib mengirimkan foto pada saat mengerjakan ujian sekolah sesuai mapel pada hari itu ke pasat grup kelas pakaian seragam peserta didik sesuai ketentuan tata tertib sekolah dan harus tampak wajah kemudian dalam pos itu kami susun juga bagaimana tatib atau tata tertib ujian sekolah secara daring yang pertama link atau tautan ujian setiap mapel akan diinfokan di kolom chat zoom meeting di jadwal di kolom chat zoom meeting jadi bukan di WA bukan di whatsapp kelas jadi nanti misalnya hari pertama bahasa Indonesia maka linknya link google formnya akan di share di kolom chat zoom meeting yang kedua peserta harus membuka link atau tautan ujian dengan cara mengklik link atau tautan tersebut setiap peserta ujian hanya dapat mengerjakan soal satu kali dan tidak ada pengerjaan ulang atau perbaikan jadi kami sudah men-settingnya Bapak Ibu untuk soal US itu hanya dapat mengerjakan soal satu kali yang ketiga ujian sekolah akan diselenggarakan dengan model pertanyaan pilihan ganda isi yang singkat dan urayan tadi sudah saya sampaikan dengan waktu ujian yaitu 2 jam atau 120 menit yang keempat peserta ujian yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dengan alasan yang tepat dapat mengikuti ujian busulan yang kelima peserta ujian yang tidak dapat mengakses dapat mengajukan ujian berkursus dan mengerjakan di sekolah dengan progres COVID-19 lanjut yang keenam peserta ujian harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam mengikuti ujian sekolah yang ditunjukkan dengan fakta integritas yang disetujui dan diunggah ke sistem yang ditetapkan oleh panitia ujian jadi Bapak Ibu di rumah mohon pada seluruh Bapak dan Ibu orang tua karena ini ujiannya daring mohon dukungannya hanya sebatas fasilitas saja Bapak Ibu fasilitas laptopnya HPnya kuota internetnya jadi mohon dijaga integritas dan kejujurannya sehingga Bapak dan Ibu tidak mendukung atau tidak membantu dalam menjawab soal-soal ujian biarkanlah anak-anak kita mandiri supaya terbiasa nanti ketika pembelajaran tatap muka berlangsung normal kembali gitu Bapak Ibu nah yang nomor tujuh ini Bapak Ibu yang harus memberikan dukungan yang penuh handphonenya gadgetnya laptop atau komputernya diakinkan sudah terkoneksi dengan internet paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai harus sudah siap perangkatnya kemudian yang kedelapan beserta ujian yang terlambat bergabung dan terlambat membuka soal maka waktu pengerjaan tetap habis sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan tidak ada penambahan waktu ini jadi anak-anak kita nanti rugi Bapak Ibu kalau terlambat karena tidak ada penambahan waktu 9 apabila selama pelaksanaan ujian berlangsung terjadi hal-hal teknis seperti perangkat handphone gadget laptop komputer mati secara tiba-tiba soal tidak terbuka dan lain sebagainya silakan ditanyakan kepada grup whatsapp plus atau selama ujian itu kolom chat dibuka gak bulan atau di offkan bagusnya dibuka aja chatnya kolom chat zoom juga dibuka jadi bisa di kalau ada kendala bisa di kolom chat zoom itu bisa juga ke whatsapp grup plus Bapak Ibu wali kelas nanti akan selalu memantau Bapak Ibu 10 selama ujian berlangsung peserta ujian dilarang untuk A berkomunikasi pribadi dalam bentuk apapun terkuali dengan wali kelas melalui serana grup whatsapp B dilarang memfoto atau merekam tampilan soal C dilarang jawaban soal pada siapapun B bekerjasama dengan lain E dilarang menerima bantuan dalam menjawab soal F sendaran memperlihatkan peserta lain dengan cara apapun dan G digantikan atau digantikan berapa itu yang dikabarin gitu untuk memalukan kelas serta ujian menerima sanksi akademis apabila melanggar peraturan ini antara lain dan ujian sekolah dinyatakan tidak sah dan tidak diperkenankan mengikuti ujian sesuai ujian yang tidak mengikuti ujian dua mapel berturut-turut atau tiga akumulasi mapel kemasa sepekan orang tua atau dia sama anak yang dikutip juga dari keputusan kepala dinas pendidikan DG Jakarta sangsinya Bapak-Ibu seperti ini jadi peserta ujian sekolah atau anak-anak kita yang melanggar tata-tata akan diberi peringatan oleh ruang virtual ujian tapi tidak mengindahkan maka hasil ujian sekolah dianggap tidak sah dan dimuat dalam perintah kemudian yang kedua pelanggaran ringan Bapak-Ibu pelanggaran ringan itu apa pelanggaran ringan itu meliputi mematikan video saat ujian berlangsung dan ini 15 menit Bapak-Ibu jadi akan disetting nanti 15 menit di awal pengerjaan soal dan 15 menit di akhir pengerjaan soal jadi di tengah-tengah videonya nanti oleh penitian proktor atau di ujian dalam rangka penghematan penghematan kuota 15 menit terakhir tetap videonya harus ngawat atau harus on kemudian yang B ini membuka aplikasi selain soal ujian jadi ini akan diberikan pelanggaran ringan diberikan peringatan dan juga pelanggaran sedang Bapak-Ibu pelanggaran sedang itu nanti akan diberi sanksi dikeluarkan dari ruang ujian oleh panitia atau oleh pos akan dikeluarkan dari ruang ujian jika membuat kegaduhan di dalam ruang ujian sekolah atau jika melakukan keserangan dalam bentuk apapun kemudian pelanggaran berat apa saja Bapak-Ibu pelanggaran berat itu akan diberikan sanksi berupa pembatalan ujian sekolah pada mata pelajaran yang jika 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 serta ujian bekerjasama dengan dan atau menyontek atau menyebarkan kunci jawaban itu Bapak-Ibu sanksi ini yang diperhatikan dengan baik lalu ini jumlah dan bentuk sekolah Bapak-Ibu nanti akan di-share nanti dari WM Group Plus ya iya iya pilihan ganda penggir isian singkat mohon maaf Pak Yud mohon maaf terdengar Pak ada suara ibu-ibu mohon di-miut saja Bapak-Ibu yang kepentingan ya terima kasih ya Pak terima kasih sudah kemudian jadwalnya jadwalnya mulai tanggal 5 Bapak-Ibu ya 5 April nah ada dua sesi setiap harinya sesi pertama jam pertama itu pukul 7 00 sampai pukul 09 00 Bahasa Indonesia kemudian sesi kedua dilanjutkan ya 9.30 sampai 11.30 mata pelajarannya PPKN dan seterusnya Bapak-Ibu sampai tanggal 9 hari Jumat semua 10 mapel waktunya sama ya sesi pertama 2 jam sesi kedua 2 jam lanjut mas ini berikutnya minggu berikutnya kalau anak kita ada yang tidak ikut pada US tulis utama ada jadwal disediakan untuk US tulis usulan kita berdoa mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti pada jadwal yang sudah ditentukan pada saat US tulis utama lanjut mas ini kriteria kelurusan Bapak-Ibu sudah disampaikan tadi di depan lanjut kemudian ini Bapak-Ibu untuk sekolah sekolah diminta untuk menyampaikan atau menyusun SKM Bapak-Ibu SKM itu standar kelurusan minimal ini sudah ditetapkan di dalam kurikulum kondisi khusus darurat COVID-19 yang sudah disusun pada awal tahun pembelajaran dan ditetapkan sebagai berikut jadi setiap MAPO memiliki SKM masing-masing jadi SKM itu standar kelurusan minimal nilai apa namanya terendah yang harus dicapai oleh kelas 9 dalam ujian sekolah lanjut nah Bapak-Ibu ini penghitungannya cara proses penghitungan nilai untuk ujian sekolah tulis untuk ujian teori dan nilai praktik ini bobotnya 50% dan 50% kemudian untuk nilai ujian tulis ini diambil dari nilai pilihan ganda dengan bobot 70% dan nilai ujian SI atau ureian dengan bobot 30% nah penetapan kelulusan siswa tahun 2021 pada akhirnya ada keputusan akhirnya ada dalam rapat penentuan kelulusan Bapak-Ibu ya disitu Dewan Pendidik SMP3 di Jakarta hadir semuanya untuk menetapkan kelulusan ya akan dibahas bukan hanya masalah pengetahuan tetapi juga dari aspek sikapnya perilakunya ya itu akan diperbincangkan dalam rapat ini Bapak-Ibu pengumuman kelulusan sesuai dengan surat keputusan kepala dinas nanti akan dilakukan melalui laman sekolah atau web ya kita udah punya web kan punya web sekolah kemudian khusus untuk SMP dan jadwal pengumuman kelulusan disesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebedaan nanti menyusul Bapak-Ibu jadwal pengumuman kelulusan secara resminya tapi biasanya bulan bulan Juni biasanya ya ini panitia yang terlibat seluruh wali kelas 9 Bapak-Ibu terlibat dalam kepanitiaan ujian sekolah nanti akan menjadi pengawas di ruang ujian sekolah dibantu dengan Bapak dan Ibu yang tergabung ke dalam proktor atau co-host namanya ya kalau disebutin barangkali itu Bapak-Ibu yang perlu saya sampaikan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan bisa melalui wali kelas masing-masing pada saat pembagian rapat mid semester terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu semua mudah-mudahan bantuan dari orang tua ini keren banget ya saya merasa gembira dan bangga untuk kuali kelas 9 sekarang bisa memfasilitasi untuk PAT dan ujian sekolah kita bisa menggunakan apa namanya fasilitas jumit ini terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Yuyut sosialisasinya kepada orang tua semua mudah-mudahan bisa dipahami Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu nyata gak tadi yang disampaikan Pak Yuyut Sama 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 anaknya nih gak beda di screenshot bu di screenshot bu ya cakep di screenshot artinya tadi ada yang set gini Pak bisa di share enggak wah berarti ini si Bapak ini kagak nyatet nih gitu tidak dicatet dan tidak tidak di tidak di apa di antisipasi tadi bener tuh bu di screenshot bu pinter namanya itu daripada nyatet mendingan di screenshot ya cakep tuh ada yang masa bodoh gue yang penting denger jadi jadi ini sepertinya ini gambaran anaknya banget anaknya banget ya tapi hiburan untuk kami ya terima kasih untuk Bapak Ibu hadir saja kami sudah sudah bangga Bapak Ibu sudah hadir dalam kegiatan ini artinya Bapak Ibu merespon istilahnya kegiatan-kegiatan nanti untuk anak-anak kita jangan masa bodoh ya Bapak Ibu ya ya Bu bagus saya bangga dengan Bapak Ibu saya sebetulnya terharu terharu dengan apa yang Bapak Ibu lakukan dengan adanya Zoom disini aja kita bisa bicara kita bisa virtual ini dipasilitasi sama Mama Bu Tuti sama Mamanya Satria ya Mamanya Satria hadir gak ini hari ini tampakkan wajahmu hadir Bu Hamila mana Bu Hamila belum tahu yang mana Mama Satria coba saya kebetulan sedang dinas kota ini Bu oh gitu ya selamat ya Bu pulang kembali nanti berkumpul dengan keluarga dalam kondisi sehat amin amin tetap mendukung anak-anak Anda ya Bun baik Ibu oke terima kasih Bunda selamat bertugas baik Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuyut mungkin sedikit banyak ada di benak Bapak Ibu oh kalau gitu saya harus begini harus begini kenapa saya harus melakukan apa silahkan untuk pertama ini untuk kegiatan berikutnya adalah saya istitanya jawab tapi karena waktunya nanti memang sudah tinggal sedikit lagi ya Bapak Ibu jadi saya hanya memberikan waktu untuk Bapak Ibu yang bertanya tiga orang saja jangan nanya KJP disini ya kalau KJP nanyanya sama Pak Sofyan atau sama Bula nanti itu boleh kalau ini sekarang khusus untuk sosial untuk kegiatan US baik Bapak Ibu terima kasih aduh ada yang bangga banget saya itu masih ada yang pakai APD halo Bapak Ibu Bunda yang pakai APD Masya Allah selamat bertugas Bunda mamanya siapa yang masih pakai APD namanya siapa masih pakai APD iya pakai APD ya aduh Masya Allah pokoknya kita berdoa semoga sehat beliau sudah berjadik di depan baik Bapak Ibu silakan saat ini adalah sesi tanya jawab tiga orang saja Bunda silakan sebutkan nama dan nama siswanya dari kelas berapa silakan boleh Ibu Hamila saya Ibu Hamila oke lanjut Bun disebutkan namanya Bunda orang tua dari pendaftaran adalah 9 apa namanya pendaftaran yang diadukan pendaftaran di sekolah baru ini kan kita pernah tahu nih bagaimana nilai pengetahuan digabung dengan keterampilan dibagi dua itulah nilai rata-rata anak-anak atau nilai pengetahuan saja yang dilaporkan itu sebagai nilai anak-anak ini gitu karena kemarin selama dari awal kita belum membicarakan rata-ratanya ini ya nilai semester nilai pengetahuan oke ada lagi Bu US ini akan digabung gitu Bu ya ya silahkan sebagainya itu termasuk dalam rangkaian itu atau tidak ya baik terima kasih ada lagi ada lagi Bu tidak ada selanjutnya Pak Yuyut mau dijawab langsung atau dikumpulkan dulu nih Pak Yuyut halo Pak Yuyut Bu Wulan halo Bu Wulan ini putus-putus Bu Aji minta tolong diulang lagi diulang lagi diulang lagi silahkan Bunda ya untuk nilai rata-rata untuk modal kita ya mendaftarkan anak-anak ke sekolah baru itu kan dari awal kita belum kasih tahu ya Bu apakah nilai pengetahuan digabung dengan keterampilan dibagi dua atau hanya menggunakan nilai pengetahuannya saja itu saya yang tahu ya karena modal kita kan nilai nih sekarang nilai anak-anak dari semester 1 sampai semester 5 ditambah dengan ujian-ujian anak-anak ini mungkin biar bisa lebih jelas gitu mungkin orang orang lain juga tahu Bu baik oke bisa terdengar Bu Hulan ya mau dijawab langsung atau nanti dulu Bu Hulan halo halo Pak Pak Juyut mau dijawab langsung dijawab langsung ya baik Bu silahkan makasih Bu siapa tadi yang nanya Ibu Nuri ya baik Ibu untuk nilai akhir untuk nilai akhir ujian sekolah tahun ini tadi sempat ditayangkan bahwa nilai teori nilai teori itu digabung dengan nilai praktik dengan bobot 50% dan 50% itu ya jadi prosesnya dari pilihan ganda jangan tulis ya pilihan ganda kisian singkat sama Urayan itu nanti dihitung ya dikoreksi kalau pilihan ganda kan otomatis dengan Google Form itu sudah otomatis kalau Urayan nah ini secara manual oleh Bapak Ibu pengoreksi atau guru maful masing-masing dan dikoreksi oleh dua orang ada korektor satu ada korektor dua ya nah nanti saya potong sedikit saya tanya itu bukan ujiannya tapi nilai anak-anak rapot ini kan harusnya orang tua sudah bisa tahu dong nilai rapotnya itu berapa nih anak saya rapotnya nanti akan digabungkan dengan yang lain itu urusan nanti setelah ujian itu selesai kan yang saya tanya ini yang dari rapot ini loh Pak oh nilai rapot ya karena topik kita yang ditanyakan si Danira Pak terima kasih Ibu Nuri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bapak ibu untuk nilai yang akan digunakan masuk ke SMA atau SMK negeri nilai yang digunakan kita menggunakan nilai si Danira aplikasinya ada enam nilai yang akan kita masukkan bapak ibu yaitu hanya nilai pengetahuan saja dari kelas 7 semester 1 kemudian kelas 7 semester 2 kelas 8 semester 1 dan 2 dan kelas 9 semester 1 ada enam mapel yang akan kita masukkan yang pertama adalah bahasa Indonesia yang kedua bahasa Inggris yang ketiga matematika yang keempat IPA yang kelima IPS dan yang ke enam adalah PKN jadi ada enam mapel bapak ibu yang dimasukkan adalah hanya nilai pengetahuan dari kelas 7 sampai kelas 9 semester 1 demikian bapak ibu untuk nilai masuk ke SMA dan SMK negeri dan ini sedang proses untuk memasukkannya ke dalam aplikasi si Danira nah setelah semuanya masuk ke dalam aplikasi si Danira akan kita printkan satu persatu kemudian bapak ibu semuanya nanti akan mengeceknya kembali disesuaikan dengan nilai rapot yang ada di bapak ibu supaya nilai yang kita masukkan betul-betul sesuai dengan nilai rapot demikian bapak ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh baik terima kasih Pak Yud Bu Ulang sudah menjawab pertanyaan Bu Nuri selanjutnya pertanyaan untuk dari orang tua yang lain ada adakah ya silahkan ya oke diperkenalkan nama saya Dian keluar dari Linda Nur Adhania kelas 9H anaknya Bu Rini mungkin ini bukan pertanyaan Bu Hamila cuma masukkan kemarin anak saya minta saya minta keluhannya apa ketika dia PTS Bahasa Inggris enggak membingungkan Bu Hamila karena Bahasa Inggris itu kan teks ya dan satu teks itu bisa empat atau tiga pertanyaan nah ketika soalnya diacak di Google Form dia bingung harus scroll up scroll down ini pertanyaan untuk teks yang mana gitu jadi mohon ketika satu teks itu ada lebih dari satu pertanyaan teksnya di copy lagi di copy lagi gitu Bu Hamila biar anak-anak bingung ini untuk pertanyaan teks yang mana karena diacak gitu aja kemudian untuk yang tadi ada fakta integrites kan orang tua pengawas ya Bu ya mari melaporkan untuk orang tua yang tidak stand by di rumah bagaimana Bu Hamila terima kasih oh gitu baik-baik ya silahkan Bu Bulan atau Bu Resmi Bu Resmi yang bersangkutan bahasa Inggris kadang halo Bu Resmi Bu Resmi lagi kurang sehat kayak bisa saya jawab silahkan Pak Yud halo halo ada Bu Resmi mau gak bisa Bu Resmi enggak Bu Resmi ya ya bahasa Inggris halo assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum itu bahasa Inggris itu adalah teks kemudian praktek dari Sambil Luring kami sepakat dari tim bahasa Inggris SMPN 37 itu sepakat untuk mempraktekkan teks prosedur atau prosedur teks itu memasak sesuatu atau melakukan sesuatu jadi nanti divideokan ya Bapak Ibu divideokan kemudian hasil video atau hasil proses dikirim melalui email atau anak-anak ini biasanya excited sekali tapi akhir-akhir ini saya berkasih satu nilai praktek untuk membuat video storytelling itu masih ada 20% itu belum belum mengirim dan saya menunggu-nunggu kadang-kadang sudah membutuhkan ada yang mungkin malu halo 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 saya untuk ujian baik ya baik-baik saya bisa jawab tolong jawab bisa jawab ini Bu Burus Bu Mama Marian ya gini kadang-kadang kita memang karena berkaitan juga saya juga pernah merasakan seperti itu kalau kita pakai Google Form itu ini masih terbawa kepada kita masih soal yang langsung soal yang langsung itu yang anak jawab langsung jawab tulis gitu kadang kita lupa gitu padahal kalau kita pakai menggunakan Google Form itu kan misalnya kita bahasa Indonesia sama bahasa Inggris hampir sama kadang satu teks itu ada misalnya dua sampai tiga pertanyaan gitu memang kalau kita tidak jeli gitu harusnya memang di 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 kutip lagi gitu teksnya di kutip lagi karena di dalam penggunakan pakai Google Form kadang-kadang diacak gitu ya diacak ya memang gimana ya mohon maaf kami kami itu mungkin ke teledoran kami ya tapi insya Allah kedepannya kami cek karena ini nanti berikutnya itu kan kita ujian itu tim ya jadi ada 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 pengeditan jadi ada pengeditan jadi soal itu harus diedit oleh tim jadi insya Allah kedepannya terima kasih selamat menikmati